Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman kembali lagi di channel Aila komputer Oke di video ini saya akan memberikan cara atau tutorial untuk mengganti LCD ya khususnya untuk laptop yang ada di depan saya ini yaitu Toshiba untuk serinya itu l40 kalau nggak salah kita cek dulu ya Oh ya bener ini dia serinya ada di sini Toshiba satelit l40 aya ini untuk seri laptopnya ya Nah jadi saya akan memberikan tutorial cara untuk mengganti LCD nya sebelum saya ganti saya coba dulu nyalakan biar temen-temen tahu ya bahwa LCD yang ini pecah nah ini pecahnya ada di sebelah kiri ini jadi pecahnya ini disebabkan karena laptopnya jatuh ya ini berdasarkan keterangan dari user atau yang punya laptop ini ya Nah kerusakan LCD pecah seperti ini nggak bisa diperbaiki kecuali harus diganti ya jadi nggak bisa kita repair untuk LCD nya nanti bisa jadi seperti semula lagi itu nggak bisa tetap harus diganti menggunakan LCD yang baru ataupun second yang jelas yang masih normal disini saya sudah menyediakan LCD nya ini dia Hai nah nanti akan saya jelaskan untuk seri LCD nya dan juga cara pemasangannya ya karena itu teman-teman silakan simak terus videonya oke jadi kita shutdown dulu untuk laptopnya ya kita shutdown nunggu sampai ini lampu-lampu indikatornya mati semua nunggu sampai mati baru kita bongkar oke udah mati ya kita cabut chestnya nah pembongkaran cuma dilakukan pada bagian frame LCD ini ya cuma disini jadi tidak membongkar total untuk mengganti LCD nya oke saya taruh dulu kameranya oke jadi kita bongkar disini ini nggak ada baut ataupun skrupnya ya jadi langsung dibuka menggunakan pencongkelnya jadi dicongkel aja seperti ini kemudian bagian yang dibawah ini kalau susah ditarik bisa dicongkel pakai pinset seperti ini nah ini sudah terlepas temen-temen frame LCD nya sudah terlepas selanjutnya kita melepas empat baut yang ada di LCD nya ya ini dia di pojok-pocokan sini ini 1 2 ini yang dibawah 3 yang sebelah kiri sama juga ya 4 ya jadi ada empat baut ya untuk yang di angel ini nggak usah dilepas ya kemudian yang di pojokan kiri juga nggak dilepas yang sebelah kanan juga sama jadi cuma yang menempel ke LCD nya aja oke kita cepet dulu ya oke setelah empat bautnya terlepas selanjutnya lcd nya bisa dilepas seperti ini ya hati-hati ya taruh dibawah seperti ini kemudian di sebelah sini ada soket yang harus dilepas dan cara ngelepasnya juga tetap hati-hati ya ini masih tertutup rapat ya kita keletek seperti ini ya kita lupas kemudian soketnya kita tarik nah seperti ini ini udah udah lepas selanjutnya kita ganti dengan LCD yang sudah saya siapkan tadi oke disini saya akan melakukan pemasangan dulu ya nanti kalau udah di testing baru saya jelaskan untuk seri LCD nya ya pakai tangan 2 harusnya saya taruh lagi kameranya ya 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 Pemasangan soketnya ini harus pas Kemudian kenceng ya Maksudnya masih sampai masuk Kalau tidak pas Jangan dipaksa masuk Nanti bisa bengkok Jadi dipasin dulu Kalau sudah pas baru ditekan Atau dimasukkan Soalnya soketnya itu Sangat rentan Rusak ya Kalau kita paksa Oke ini tidak saya paut dulu Mau saya coba langsung ya Bismillahirrahmanirrahim Semoga LCDnya normal ya Yang diganti ini Oke Alhamdulillah masih bagus semua Jadi disini saya mengganti Dengan LCD second Atau bekas ya Karena harga barunya Masih cukup mahal Sekitar Satu setengah Juta ya Sampai satu lapan Kalau saya kenanya Ya tergantung harga Kita dapatnya berapa Kadang juga dapat dari Kanibalan laptop Yang Sudah motherboardnya rusak Nggak bisa diperbaiki Atau gimana Seperti itu ya Bisa dari kanibal Bisa juga cari Yang second Kalau second Harganya ya Variatif Tergantung kita dapatnya Dari mana Seperti itu Oke sambil Nunggu ini masuk Windows Nanti Masang baut juga Saya terangkan Untuk seri LCD nya ya Khusus untuk Laptop Toshiba L40A Ini ya Ini Bawaannya Merknya Samsung Untuk kodenya itu LPN 140 AT20 Strip T02 Sebenarnya Untuk Merk Sembarang ya Merk AOC Boleh Merk Apa ya LG Boleh Dan lain-lain Yang Kalau kita Jangan terpaku Sama merk Harus Merk Samsung Nggak Diganti dengan Merk apapun Bisa Yang penting Kodenya disini Kodenya pun Hanya kita Ambil 140 Ini aja Depannya Nggak harus Sama LPN Karena LPN Ini untuk Kodenya Samsung Merk lain Kodenya disini Beda lagi 140 Itu menunjukkan Bahwa LCD Ini Ukurannya 14 Inci Ada yang Kodenya 141 Itu berarti 14,1 Inci Kalau yang Ini 140 Berarti 14 Inci Kemudian Yang kedua Yang harus kita Perhatikan Adalah Socket Ini dia Socketnya Ini jumlah Pinnya adalah 40 pin Teman-teman Saya akan Kasih Lihat Jumlah pin Yang 30 Karena ada Dua jenis Untuk slim Socketnya Ada yang 30 pin Sama 40 pin Nah Nah Ini Saya kasih Toshiba 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 L40 A Ini Menggunakan Yang 40 Pin Jadi Jangan Salah Beli Kalau Belinya Yang 30 Pin Otomatis Tidak Bisa Digunakan Atau Tidak Bisa Dipasang Dan Pinnya Atau Socketnya Ada di Sebelah Kanan Jadi Kalau Kita Beli Misal Difotokan Seperti Ini Socketnya Seperti Ini Socketnya Ada di Sebelah Kanan Soalnya Ada Seri Seri Yang Tertentu Tapi Jarang Banget Ada Socketnya Yang Di Sebelah Kiri Oke Lanjut Yang Harus Kita Perhatikan Yang Ketiga Adalah Ini Ini Namanya Kuping Jadi Untuk Pengaitnya Tadi Yang Bautnya Empat Tadi Posisinya Ada Di Atas Bawah Namanya Jadi Kalau Kita Beli Juga Ada Kodenya Kuping Atas Bawah Seperti Itu Soalnya Ada Juga Yang Modelnya Kanan Kiri Di Sebelah Sini Kanan Kiri Jadi Kalau Kita Belinya Yang Kanan Kiri Otomatis Dipasang Di Toshiba L40 Ini Tidak Cocok Karena Nanti Pakalan Tidak Bisa Masuk Karena Ada Kuping Di Sebelah Kanan Kiri Harusnya Yang Atas Bawah Seperti Itu Teman Oke Mungkin Penjelasannya Cukup Kita Lanjut Memasang Skrup Tadi 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati